Sementara itu pemirsa di Palopo, Sulawesi Tengah, jembatan penghubung antar provinsi dan kabupaten kota Palopo, Sulawesi Selatan retak dan terancam ambruk usia dihantam derasnya arus saat terjadi banjir pada minggu dini hari. Kondisi jembatan yang sudah bergeser membuat jembatan tersebut ditutup total untuk menghindari hal terburuk. Akibatnya antrian kendaraan mencapai puluhan kilometer dari dua arah. Seluruh kendaraan terpaksa berputar arah sementara penumpang angkutan umum nekat menyeberang jembatan dengan berjalan kaki untuk kemudian beralih ke kendaraan lain di seberang jembatan. Derasnya arus sungai juga membuat rumah yang berada di bantaran sungai rusak bahkan sudah hanyut terbawa banjir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!